Kita ke informasi lain, Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Karen akan ditahan untuk kepentingan penyidikan. Melalui laman detik.com, pengacara Karen Susilo Ari Wibowo membenarkan penahanan ini. Karen ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karen ditahan terkait kasus tigaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan investasi pada Pertamina di Blok Basker Mantagami, BMG, Australia pada 2009 lalu. Kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kuasa hukum Karen Agustiawan, Susilo Ari Wibowo di Jakarta. Selamat sore, Pak Susilo. Selamat sore, Mbak. Iya, apakah benar telah terjadi penahanan untuk 20 hari ke depan untuk klien Anda, Karen Agustiawan? Iya, benar. Tadi tepat jam 2, penyidik dari Kejahisan Agung menerbitkan surat penahanan untuk Ibu Karen ya, untuk 20 hari ke depan di rutan Pondok Bambu. Baik, artinya saat ini klien Anda sudah berada di rutan Pondok Bambu? Sudah di Pondok Bambu. Sudah di Pondok Bambu? Sudah di Pondok Bambu, ya. Bagaimana proses eksekusinya tadi pagi, Pak Susilo? Ini sekarang lagi di eksekusi, kemudian dari petugas rutan sedang mengindikasi mengenai identitas. Kemudian ada beberapa hal yang ditanyakan, terutama mengenai kesehatan juga. Oke. Terkait ini, apakah bagaimana tanggapan dari Ibu Karen sendiri? Tentu Ibu Karen sudah menduga bahwa pemeriksaan tersangka ini akan ditindaklanjuti juga dengan penahanan ya. Karena ini sebenarnya ada 4 tersangka sebenarnya. Oke. Ada 4 tersangka, 2 itu sudah ditahan. Kemudian hari ini Ibu Karen ditahan dan tinggal 1 lagi tersangka yang belum ditahan. Baik. Artinya menerima dengan keputusan ini dan tidak ada langkah atau upaya hukum yang akan ditempuh? Tentu tidak ada seorang pun tersangka yang menerima mengenai penahanannya. Dan langkah ke depan itu kita mungkin akan berdiskusi dalam waktu segera. Hal-hal yang akan ditempuh oleh Bukaran maupun kami. Tapi sampai hari ini karena Bukaran masih diidentifikasi di dalam, terutama pemeriksaan kesehatan, saya belum bisa bertemu dengan Ibu. Opsi-opsi langkah hukumnya akan apa saja Pak Susil? Kita belum bisa bicara banyak karena kita perlu diskusi dengan Ibu, hal-hal yang bisa ditempuh. Oke. Bagaimana dengan penangguhan penahanan? Apakah itu juga akan menjadi salah satu opsi? Salah satu menjadi pertimbangan. Tentu penangguhan penahanan atau misalnya perubahan mengenai bentuk-bentuk penahanan. Itu tentu menjadi opsi. Oke. Baiklah Pak Susilo Ariwibowo, Kuasa Hukum Karen Agustiawan, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom.